Siapa di antara kita yang tidak ada dosanya? Contoh dosa yang tersebar, yang kita semua melakukannya. Tapi kita remehkan, kita anggap biasa, kita ulang-ulang. Tapi Allah suruh bertobat dari dosa tersebut. Dosa tersebut adalah mengumbar pandangan. Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Dan surat tersebut surat Madaniya, bukan surat Makiyah. Surat Madaniya itu turun setelah Nabi berhijrah. Yang diajak berbicara oleh Allah adalah para sahabat yang mulia, orang-orang yang soleh, berbeda tatkala Fasih Makiyah. Surat Makiyah turun biasanya konteksnya kepada orang-orang musyrikin Arab. Yang kafir, yang mengingkari hari kebangkitan. Ini surat An-Nur, dalam surat tersebut Allah mengatakan, Katakanlah kepada lelaki-lelaki beriman. Yang Allah panggil orang-orang beriman. Agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya, Allah khabirun bima yasna'un. Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Lirikan mata mereka, Allah tahu. Ya'alamu khainatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Jangankan lirikan mata, kata Allah, Apa yang disembunyikan dalam dada manusia, Allah tahu. Jadi yakinlah, Kalau anda melirik wanita yang haram untuk dilihat, Melihat aurat wanita yang tersingkap, Anda sengaja melihat, Maka Allah catat langsung. Jangankan lirikan mata, Yang terbetik dalam hati pun Allah catat. Anda demki, Allah catat. Anda hasat, Allah catat. Suudhan, anda sombong. Dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi dengan gerakan yang terlihat, Gerakan lirikan mata. Di akhir ayat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Watuubu ila Allahi jami'an ayuhal mu'minun, La'allakum tuflihun. Maka nanya kalian seluruhnya bertobat kepada Allah, Orang yang beriman. Semoga kalian beruntung, Kata Syekh Ibn Uzaymin, Rahimahullah, Ini ayat menunjukkan wajibnya seorang bertobat, Dari mengumbar pandangan. Sekarang siapa di antara kita yang bisa selamat dari dosa ini? Selamat punya HP ya, pasti maksiat.